Sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu Perempuan bernama lengkap Rini Fatima Jailani seolah menjadi trendsetter. Apa yang dikatakan dan dilakukan kerap menyedot perhatian masyarakat, bahkan tidak sedikit yang menjadi trend. Karena pundu-pundu bisnis dan profesinya sebagai selebriti, wanita asli Bogor ini cukup berlebihan dalam hal materi. Melalui sebuah acara di salah satu acara televisi, Syahrini menceritakan mengenai sejumlah pengalaman tidak terlupakan ketika ia memulai karir sebagai penyanyi. Ketika menceritakan pengalamannya, Syahrini yang merupakan sarjana hukum di tahun 2007, mulai mengumpulkan lagu ke musisi pencetak lagu hits. Karena Syahrini memiliki impian sebagai penyanyi terkenal. Dulu tahun 2008, aku kuliah itu keluar tahun 2007. 2007 itu udah mulai ngumpulin-ngumpulin lagu, ke Dewi, ke Mas Yofi Bidianto, awalnya tuh ya. Nama Syahrini mulai menjadi perbincangan sejak dirinya tiba-tiba putus dari Anang Hermansyah. Tidak hanya kedekatan secara pribadi yang mulai meregang, kedekatan profesional sebagai teman duet pun berakhir. Namun, Syahrini menceritakan awal pertemuan dengan teman duetnya Anang Hermansyah di tahun 2009 di salah satu acara stasiun TV tanpa disengaja. Masuklah aku ke 2009, nyanyi di salah satu stasiun TV yang pagi. Nah, disitulah ditemuin sama Anang. Katanya Syahrini mau gak duet sama Mas Anang. Karena di segmen 3 ini artis yang satunya pesawatnya delay. Jadi segmen 3 ini kosong. Ayolah Syahrini yuk kita aja ke tenda Mas Anang. Nah, disitulah kita... Gaya hidup glamor alias hidup serba mewah tidak jauh dari image Syahrini. Artis Serba Bisa ini kerap menjadi perbincangan publik. Ciri khas yang dibuatnya menjadi kian terkenal dan kebanjiran job. Dikabarkan penghasilan yang wah, hingga sampai ratusan juta membuat ia kerap tampil mewah di berbagai kesempatan. Dalam sebuah videonya, Syahrini buka-bukaan mengenai apa saja yang selalu dibawa dalam tas-tas mewahnya tersebut. Kira-kira seperti ini nih, Inces kan gonta-ganti tas setiap hari. Dan tas ini sesuai baju, kalau aku mau-nya tuh yang nadanya sama. Di dalam tas nih, di dalam, itu sudah ada kantong seperti ini nih, kantong Doraemon Inces. Dan suka dikasih uang tuh segini. Pasti ini untuk tips-tips. Segini tuh harus ada di dalam tas ini. Kalau di luar negeri, ya ada mata uang luar negerinya. Kalau di Indonesia, ya mata uang Indonesia. Yang suka isiin apa? Yang suka isiin Rani. Anda harus disebut. Itu Rani pasti, hari-hari kalau kosong diisiin. Nanti untuk sofir, kalau begadang, aku kasih berapa. Sampang depan rumah, begitu lah aku sirem-sirem pakai uang. Kameramen, kalau lembur juga mau dikasih dia, begitu. Harus ada lah itu. Tak hanya penampilannya yang sering menggunakan barang-barang bermerek yang membuat heboh untuk diperbincangkan, private jet yang ia pakai untuk pergi ke Jogja bersama adik serta timnya pun, tak ada habisnya menjadi bahan berita dan perbincangan publik. Memang bukan hal baru. Syarini kerap menggunakan jet pribadi saat bepergian. Ia pun sempat mengunggah dalam postingan Instagramnya. Dilihat dari profilnya, Syarini memang cukup bekerja keras dari mulai menerima berbagai tawaran manggung sampai mencoba dunia bisnis. Tetapi tetap saja, berbagai kemewahannya selalu mencuri perhatian publik, membuat mata yang memandangnya silau sekaligus iri. Jom, shak, 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 boom!